selamat menikmati untuk bersikap waktu langsung saja dibuka buku SPM plus US SDMI 2023 hari ini kita belajar tentang IPS gimana kalau kita langsung lanjut saja IPS nomor 1 perhatikan tabel berikut ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor jawabnya B1, 3 dan 5 satu minyak bumi 3 belerang dan 5 emas nomor 2 perhatikan gambar berikut dari daerah pada gambar berasal dari provinsi jawabnya adalah A, Riau nomor 3 perhatikan ciri-ciri kenampakan alam berikut 1. hamparan data daratan yang luas 2. memiliki tanah yang subur dengan curah hujan yang tinggi 3. memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut jenis tanaman yang cocok ditanam di tempat tersebut adalah jawabnya A, Padi nomor 4 tempat ibadah pada gambar merupakan tempat ibadah umat atau tempat ibadah agama jawabnya nomor 4 adalah yang C, Buddha lanjut ke nomor 4 perhatikan tabel berikut ada nama-nama raja dan nama kerajaannya pertanyaannya adalah pasangan yang tepat antara nama raja dan kerajaan yang ditunjukkan oleh nomor jawaban nomor 5 adalah yang D yaitu nomor 3 dan 4 nomor 3 Sultan Ageng Tirta Yasa itu dari kerajaan Banten dan nomor 4 Sultan Ali Mugayyad Shah adalah dari kerajaan Aceh nomor 6 candi yang ditunjukkan pada gambar merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha yang ada di Indonesia yaitu kerajaan D Mataram Buddha 7 Indonesia memiliki letak strategis karena berada di antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia tidak hanya itu Indonesia juga diapet oleh 2 samudera yaitu samudera India dan samudera Pasifik manfaat yang diperoleh Indonesia dari letak strategis tersebut adalah jawabannya yang B menjadi jalur perdagangan yang ramai nomor 8 perhatikan gambar berikut ada gambar gajah berdasarkan wilayah persebarannya fauna tersebut digolongkan ke dalam kelompok fauna jawabannya nomor 8 adalah yang A Asiatis nomor 9 wilayah Indonesia terdiri dari daeratan dan lautan hampir 2 per 3 wilayah Indonesia adalah lautan selain itu Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia berdasarkan kondisi wilayah tersebut Indonesia diculuki sebagai negara jawabannya nomor 9 adalah yang B Maritim 10 kawasan industri kendal Jawa Tengah merupakan salah satu kawasan industri yang ada di Indonesia luas kawasan industri ini sekitar 2200 hektare hingga bulan Mei 2022 sudah ada sekitar 75 perusahaan yang beroperasi di kawasan industri tersebut berdasarkan kondisi lingkungan sekitar mata pencarian sebagai sebagian besar masyarakat di sekitar kawasan industri tersebut adalah jawabannya A buruh pabrik dampak yang mungkin terjadi di jika kawasan tersebut mengalami kerusakan adalah jawabannya D menimbulkan abrasi laut gambar tersebut adalah gambar hutan mangrove nomor 12 Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang datang di wilayah Indonesia Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1512 setelah itu diikuti oleh Spanyol yang datang pada tahun 1521 dan Belanda pada tahun 1596 salah satu faktor penarik kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah jawabannya nomor 12 adalah yang D yaitu Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah nomor 13 Toko Palawan pada gambar memperjuangkan hak-hak dan memajukan pendidikan perempuan buku yang ditulis Toko Palawan tersebut berjudul jawabannya D habis gelap terbitlah terang nomor 14 IR Soekarno membentuk organisasi pergerakan nasional pada tanggal 4 Juli 1927 organisasi tersebut bergerak di bidang politik sosial dan ekonomi sejak Kongres Pemuda 2 tahun 1928 jumlah anggotanya semakin bertambah sehingga mengafatirkan pemerintah Belanda nama organisasi tersebut adalah jawabannya yang D Partai Nasional Indonesia 15 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut rumusan dasar negara yang diusulkan oleh IR Soekarno ditujukan oleh nomor jawabannya adalah yang C nomor 2 dan 4 dua kebangsaan Indonesia empat mufakat dan demokrasi nomor 16 perhatikan gambar berikut negara yang ditunjuk dengan huruf X adalah jawabannya yang C yaitu Thailand 17 perhatikan pernyataan-pernyataan berikut negara ASEAN yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah oh ciri-cirinya ya negaranya maju pendapatan tertinggi di Asia Tenggara mengekspor mesin memiliki pelabuhan yang banyak disinggahi jawabannya adalah C Singapura nomor 18 salah satu negara ASEAN penghasil beras terbesar sehingga diberi julukan sebagai lumbung padi ASEAN adalah jawabannya C juga Thailand nomor 19 beberapa negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan kondisi ekografis misalnya Indonesia dan Filipina berikut ini yang merupakan kesamaan ekografis Indonesia dan Filipina adalah jawabannya yang D terdiri dari banyak pulau 20 Gareth Augustus Morgan adalah seorang penemu asal Amerika yang lahir pada tanggal 4 Maret 1877 latar belakang penemuannya ini adalah sering terjadinya kecelakaan lalu lintas berkat penemuannya ini kecelakaan lalu lintas dapat berkurang alat yang digunakan atau ditemukan oleh Morgan adalah jawabannya yang D lampu lalu lintas 3 warna 21 pada zaman dulu orang meminta memintal benang dengan alat pintal manual saat ini benang dipintal dengan mesin yang canggih dampak positif penemuan mesin pintal adalah D berkurangnya sorry nomor 21 adalah yang A hasil produksi benang menjadi lebih banyak dan cepat nomor 22 saat ini industri fashion produksi produksi pakaian dalam jumlah banyak dan cepat hal ini menyebabkan perubahan trend fashion menjadi sangat cepat hampir setiap minggu muncul trend fashion baru trend ini disebut sebagai fast fashion dan 4 negatif fast fashion terhadap kehidupan sosial masyarakat A adalah nomor 22 jawabnya B memunculkan sikap hidup mewah dan boros nomor 23 perhatikan gambar berikut toko pada gambar merupakan delegasi Indonesia yang menandatangan di deklarasi yang menandai terbentuknya organisasi jawabnya B ASEAN 24 MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN merupakan bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang ekonomi MEA memberikan banyak manfaat bagi negara negara anggota ASEAN salah satunya adalah Indonesia berikut ini merupakan manfaat MEA bagi bangsa Indonesia jawabnya adalah yang A lancarnya kegiatan ekspor-impor antar negara ASEAN 25 salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi adalah yang C kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 26 pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan kegiatan pembelajaran tatap muka diganti menjadi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring atau online melalui komputer atau ponsel dengan demikian kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung kondisi ini menunjukkan dampak positif adanya globalisasi dalam bidang jawabnya adalah B teknologi perhatikan penyataan-penyataan berikut makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ditunjukkan oleh penyataan nomor jawabnya B 1 dan 3 1 puncak perjuangan mengusir penjajah dan 3 jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 28 perhatikan tabel berikut ini pertanyaannya adalah tokoh yang perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tepat ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah yang A yaitu nomor 1 dan 2 nomor 1 Yersukana nomor 2 Sayuti Melik 29 perhatikan penyataan-penyataan berikut ini tindakan yang merupakan bentuk upaya memaknai kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor jawabnya B 1, 3 dan 5 1, Rajin dan Tekun Belajar 3, Bermain tanpa membedakan suku 5, Ikut melestarikan dan memperkenalkan budaya bangsa Indonesia nomor 30 setelah proklamasi kemerdekaan Belanda masih terus berupaya untuk menguasai Indonesia hal ini menyebabkan terjadi peperangan kembali antara bangsa Indonesia dan Belanda yang disebut agresi militer Belanda 1 untuk menghentikan perselisian tersebut bangsa Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan damai pada 8 Desember 1947 yang disebut dengan A Perundingan Renville kita lanjutkan ke nomor 31 yaitu isian ya adik-adik nomor 31 upacara adat dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atau ritual keagamaan salah satu upacara adat yang ada di Indonesia adalah Ngaben upacara adat tersebut berasal dari daerah jawabnya adalah Bali 32, batas wilayah Indonesia sebelah timur adalah negara jawabnya adalah Papua, Nugini 33, pada masa penjajahannya Belanda memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang laku di pasar dunia seperti kopi, teh, dan tembakau bentuk penjajahan ini disebut dengan istilah Cultur gimana ya tulisannya Cultur Stel Sel Cultur Stel Sel atau namanya sistem tanam paksa lanjut ke nomor 34 perhatikan gambar berikut bangunan tersebut dapat ditemukan di negara jawabnya adalah Thailand 35, South East Asia Youth Leadership Program atau SAILP merupakan program pertukaran pelajar dari negara-negara Asia Tenggara selama 3 minggu di Amerika Serikat program ini merupakan contoh kerjasama di bidang jawabnya mudah yaitu pendidikan kita lanjutkan Romawi 3, Urayan kerjakan soal-soal berikut kita ulang lagi nomor 36 agama Hindu masuk ke Indonesia sekitar abad keempat masahi agama Hindu dibawa oleh para pedagang dari India jumlah penganut agama Hindu di Indonesia paling banyak terdapat di pulau Bali apa saja pengaruh adanya kerajaan bercorak Hindu bagi pariwisata di Bali saat ini jawabnya adalah banyak adat istiadat Bali yang unik bercorak Hindu banyak bangunan dan arsitektur bercorak agama Hindu dan banyak tarian tradisional yang merupakan peningkatan kerajaan Hindu seperti tari kecak itu semua yang akan menarik wisatawan kita lanjutkan ke nomor 37 beras merupakan bakaran pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia jelaskan kegiatan produksi distribusi dan konsumsi beras dari produsen hingga ke konsumen nomor 37 jawabnya adalah beras diproduksi oleh petani dan beras diselurkan atau didistribusi oleh pedagang beras atau agen lalu beras dikonsumsi oleh masyarakat kita lanjutkan ke nomor 38 perhatikan gambar berikut tulislah perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat setelah ditemukannya teknologi tersebut itu laptop atau komputer ya jawabannya setelah ditemukannya komputer atau laptop dan internet setiap orang dapat belajar kapan saja dimana saja melalui pembelajaran daring atau online kita lanjutkan nomor 39 ASEAN merupakan organisasi yang berdiri pada 8 Agustus 1967 Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN bersama Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand selain menjadi negara pendiri Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai bidang kerjasama yang dilakukan tulislah tiga peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi nomor 39 jawabannya pelopor dan pendiri Afta kemudian penggegas terbentuknya MEA kemudian ikut serta menjaga ketahanan pangan ASEAN kita lanjutkan nomor yang terakhir kemerdekaan Indonesia diraih karena perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu seluruh masyarakat di berbagai di berbagai daerah berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan tanpa membeda bedakan suku agama pekerjaan dan tingkat pendidikan saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka namun kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tulislah 3 contoh kegiatan gotong royong untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat nomor 40 jawabannya adalah gotong royong memperbaiki jembatan gotong royong memperingati hut RI dan gotong royong membersihkan lingkungan silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya baiklah adik sampai disitu dulu perjumpaan kita pada video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya itu yang terpenting di share 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 agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM plus US untuk anak SD atau MI tahun 2023 mohon maaf dengan segera kekurangannya terima kasih dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati